Otoritas Kebenaran BIBLE Injil, pertanyaan mengenai keaslian dan otoritas Bible Alkitab sebagai firman Tuhan atau buatan manusia adalah topik teologis yang sering menjadi perdebatan. Berikut adalah beberapa perspektif yang dapat membantu menjelaskan isu ini. 1. Perspektif Keimanan Kristiani Pandangan umum Dalam iman Kristen, Alkitab dianggap sebagai firman Tuhan yang diilhamkan oleh roh kudus, meskipun ditulis oleh manusia. Doktrin ini didasarkan pada ayat-ayat seperti 2 Timotius pukul 3.16-17 Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. 2 Petrus pukul 1.20-21 Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan roh kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Alkitab dipandang sebagai hasil inspirasi ilahi, namun ditulis dalam konteks sejarah, budaya, dan pengalaman manusia. 2. Perspektif Historis Proses Penulisan Alkitab ditulis oleh banyak penulis selama ribuan tahun, dalam berbagai konteks budaya dan bahasa Ibrani, Aram, Yunani. Beberapa kitab, seperti Injil, merupakan laporan saksi mata atau kumpulan tradisi lisan. Kanonisasi Penetapan kitab-kitab yang masuk dalam Alkitab Kanon terjadi melalui proses panjang oleh komunitas iman. Dalam kekristenan, ada perbedaan antara Alkitab Katolik dan Protestan mengenai jumlah kitab. Kritik tekstual Kajian ilmiah menunjukkan bahwa teks Alkitab mengalami penyalinan ulang dan kemungkinan perubahan kecil selama berabad-abad. Namun, sebagian besar sarjana setuju bahwa pesan intinya tetap terjaga. 3. Perspektif Islam Dalam Islam, Al-Quran mengakui adanya wahyu Allah yang diberikan kepada para nabi sebelumnya, Taurat kepada Musa, Zabur kepada Daud, Injil kepada Isa. Namun, Al-Quran juga menyatakan bahwa kitab-kitab tersebut telah mengalami penyimpangan oleh manusia. Surah Al-Baqarah ayat 79, Maka celakalah mereka yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu mengatakan, Ini dari Allah, untuk menjualnya dengan harga murah. Akibat perbuatan itu, Maka celakalah dan binasalah orang-orang Yahudi dan yang selain mereka yang menulis kitab Taurat atau lainnya dengan tangan mereka sendiri. Kemudian berkata dengan penuh kebohongan, Ini adalah kitab suci yang datang dari Allah. Mereka melakukan itu dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah, Yaitu kesenangan dunia yang murah dengan cara menukar yang murah itu dengan sesuatu yang mahal, Yaitu kebenaran. Maka celakalah mereka akibat perkataan dusta mereka tentang Allah. Karena tulisan tangan mereka itu penuh kebohongan, penyelewengan, dan penyimpangan. Dan celakalah mereka karena apa? Yakni kebohongan. Yang mereka perbuat dengan memalsukan dan mengubah ayat untuk kepentingan dan keuntungan sesaat. Dan celakalah mereka karena harta yang mereka peroleh dari perbuatan mereka itu. Pada ayat ini dijelaskan siapa orang-orang yang terlibat dalam pemalsuan kitab suci. Yaitu mereka yang menyesatkan dengan mengada-adakan dusta terhadap Allah dan memakan harta orang lain dengan tidak sah. Orang-orang yang bersifat seperti itu akan celaka terutama pendeta mereka yang menulis kitab Taurat dengan menuruti kemauan sendiri. Kemudian mengatakan kepada orang awam, bahwa inilah Taurat yang sebenarnya. Mereka berbuat begitu untuk mendapatkan keuntungan duniawi seperti pangkat. Kedudukan, dan harta benda. Diterangkan bahwa keuntungan yang mereka ambil itu amat sedikit dibanding dengan kebenaran yang dijualnya yang sebenarnya sangat mahal dan tinggi nilainya. Kemudian Allah mengulangi ancamannya terhadap perbuatan pendeta Yahudi itu. Bahwa kepada mereka akan ditimpakan siksaan yang pedih. Pendeta-pendeta Yahudi yang menulis Taurat itu melakukan tiga kejahatan. Yaitu 1. Menyembunyikan sifat-sifat Nabi Shaw yang disebut dalam Taurat. 2. Berdusta kepada Allah. 3. Mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Para pendeta itu berkata, Kitab ini dari Allah. Padahal kitab itu sama sekali bukan dari Allah. Kitab tersebut justru menghambat manusia untuk memperhatikan kitab Allah dan petunjuk-petunjuk yang ada di dalamnya. Perbuatan itu hanya dilakukan oleh 1. Orang yang memang keluar dari agama. Yang sengaja merusak agama dan menyesatkan pengikut-pengikutnya. Ia memakai pakaian agama dan menampakkan diri sebagai orang yang mengadakan perbaikan untuk menipu manusia agar orang-orang tersebut menerima apa yang dia tulis dan apa yang dia katakan. 2. Orang yang sengaja menakwilkan dan sengaja membuat tipu muslihat agar mudah bagi manusia menyalahi agama. Orang ini berbuat demikian untuk mencari harta dan kemegahan. Sumber, kemenak.go.id Surah Al-Ma'idah ayat 48 Dan kami telah turunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan kebenaran yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjadi batu ujian atasnya. Pada ayat-ayat yang lalu Allah menerangkan tentang diturunkannya Taurat dan Injil yang mengandung petunjuk dan cahaya, serta adanya kewajiban bagi umat masa itu untuk melaksanakan ajaran-ajarannya. Dan kami selanjutnya telah pula menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad, sebagai nabi terakhir, dengan membawa kebenaran yang hakiki, yang membenarkan sebagian isi dari kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil, dan menjaganya dari penyimpangan atau pengubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang mencari keuntungan diri. Maka putuskanlah perkara yang mereka perselisihkan menurut ketetapan dalam kitab-kitab yang diturunkan Allah itu dan janganlah sekali-kali engkau mengikuti kemauan dan keinginan nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Ketahuilah bahwasannya untuk setiap umat di antara kamu, di mana saja mereka berada. Kami berikan aturan bagi mereka masing-masing dan jalan yang terang sesuai dengan keadaannya. Kalau Allah menghendaki sesuai dengan kehendaknya, miscaya kamu semua akan dijadikannya sebagai satu umat saja. Tetapi Allah berkehendak lain, yaitu ingin menguji kamu terhadap karunia dan semua nikmat yang telah diberikannya kepadamu. Maka sebagai jawaban dari semua rahmat yang telah dilimpahkan itu, berlomba-lombalah untuk berbuat kebajikan. Ketahuilah bahwa hanya kepada Allah saja kamu semua akan kembali. Lalu pada saat itu akan diberitahukannya kepadamu apa saja yang dahulu pernah kamu perselisihkan pada saat menjalani kehidupan di dunia. Setelah menerangkan bahwa Taurat telah diturunkan kepada Nabi Musa, dan kitab Injil telah diturunkan pula kepada Nabi Isa dan agar kedua kitab tersebut ditaati dan diamalkan oleh para penganutnya masing-masing. Pada ayat ini diterangkan bahwa Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi dan Rasul terakhir Muhammad S.W. Al-Quran adalah kitab samawi terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab suci sebelumnya seperti Taurat dan Injil. Al-Quran adalah kitab yang terpelihara dengan baik, sehingga ia tidak akan mengalami perubahan dan pemalsuan. Firman Allah menegaskan, yang tidak akan didatangi oleh kebatilan baik dari depan maupun dari belakang, pada masa lalu dan yang akan datang, yang diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana, maha terpuji. Fusilat ayat 42 Al-Quran adalah kitab suci yang menjamin syariat yang murni sebelumnya, dan kitab suci yang berlaku sejak diturunkannya sampai hari kemudian. Oleh karena itu, wajib menghukumkan dan memutuskan perkara anak manusia sesuai dengan hukum yang telah diturunkan Allah, yang telah terdapat di dalam Al-Quran. Bukanlah pada tempatnya menuruti keinginan dan kemauan hawa nafsu mereka yang bertentangan dengan kebenaran yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Tiap-tiap umat diberi syariat peraturan-peraturan khusus dan diwajibkan kepada mereka melaksanakannya. Dan juga mereka telah diberi jalan dan petunjuk yang harus dilaksanakan untuk membersihkan diri dan menyucikan batin mereka. Syariat setiap umat dan jalan yang harus ditempuh boleh saja berubah-ubah dan bermacam-macam. Tetapi dasar dan landasan agama Samawi hanyalah satu, yaitu Tauhid, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Masing-masing mempunyai syariat tersendiri yang berisi ketentuan-ketentuan hukum halal dan haram, sesuai dengan kehendaknya untuk mengetahui siapa yang taat dan siapa yang tidak. Firman Allah. Dan kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum engkau, Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembak selain aku. Maka sembahlah aku, Al-Anbiya, ayat 25. Dan sungguh, kami telah mengutus Rasul pada setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah. Dan jauhilah tagut, Anahal, ayat 36. Sekiranya Allah menghendaki, tentulah dia dapat menjadikan semua manusia hanya dengan satu syariat dan satu macam jalan yang akan ditempuh dan diamalkan mereka sehingga dari zaman ke zaman tidak ada peningkatan dan kemajuan. Seperti halnya burung atau lebah. Kehendak Allah tentu akan terlaksana dan tidak ada kesulitan sedikitpun, karena Allah kuasa atas segala sesuatu. Tetapi yang demikian itu tidak dikehendaki olehnya. Allah menghendaki manusia itu sebagai makhluk yang dapat mempergunakan akal dan pikirannya. Dapat maju dan berkembang dari zaman ke zaman. Dari masa kanak-kanak ke masa remaja meningkat jadi dewasa dan seterusnya. Demikianlah Allah menghendaki dan memberikan kepada tiap-tiap umat syariat tersendiri untuk menguji sampai di mana manusia itu dapat dan mampu melaksanakan perintah Allah atau menjauhi larangannya, sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam kitab samawinya, untuk diberi pahala atau disiksa. Oleh karena itu seharusnyalah manusia berlomba-lomba berbuat kebaikan dan amal saleh, sesuai dengan syariat yang dibawa oleh nabi penutup rasul terakhir Muhammad SAW. Syariat yang menggantikan syariat sebelumnya, untuk kepentingan dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Pada suatu waktu nanti, mau tak mau manusia akan kembali kepada Allah memenuhi panggilannya ke alam baka. Disanalah nanti Allah akan memberitahukan segala sesuatu tentang hakikat yang diperselisihkan mereka. Orang yang benar-benar beriman akan diberi pahala. Sedang orang-orang yang ingkar dan menolak kebenaran, serta menyeleweng tanpa alasan dan bukti, akan diazab dan dimasukkan ke dalam neraka. Sumber, kemenak.go.id Umat Muslim meyakini bahwa Al-Quran adalah wahyu terakhir yang dijaga keasliannya. 4. Bukti dalam kehidupan nyata Pengaruh Al-Kitab Tidak diragukan lagi. Al-Kitab telah memberi dampak besar pada peradaban manusia dalam bidang moralitas, hukum, seni, dan budaya. Perdebatan interpretasi Adanya banyak denominasi Kristen menunjukkan bahwa penafsiran Al-Kitab bisa berbeda-beda. Kadang dipengaruhi oleh konteks sosial dan politik. Kesalahan manuskrip Kajian akademik terhadap manuskrip kuno, seperti Kodex Sinaiticus dan Kodex Vaticanus, menunjukkan adanya variasi teks kecil. Hal ini sering digunakan untuk mempertanyakan otoritas Al-Kitab sebagai firman Tuhan yang tak berubah. Kesimpulan Pandangan relatif Apakah Al-Kitab adalah firman Tuhan atau buatan manusia tergantung pada kepercayaan pribadi? Dalam kekristenan, Al-Kitab diyakini sebagai firman Tuhan yang diilhamkan. Dalam Islam, bagian-bagian tertentu dari Al-Kitab dianggap telah diubah, sedangkan Al-Quran adalah wahyu yang murni. Pendekatan objektif Untuk memahami Al-Kitab secara mendalam, pendekatan historis kritis, studi teks, dan konteks keimanan sangat penting. Pendekatan ini memungkinkan kita menghormati keyakinan yang berbeda sambil mencari kebenaran. Terima kasih telah menonton!